Selamat berjumpa lagi di channel Fakih Oya Fakih Oya pusat pengobatan herbal denatur kali ini saya akan membahas mengenai cara mengobati kutil kelamin dengan tradisional sendiri di rumah di rumah Anda tentunya bukan di rumah saya untuk pengobatan tradisional mungkin ini adalah solusi alternatif bagi Anda yang memiliki kesibukan kesibukan entah itu dalam bekerja mungkin dalam kesehariannya atau mungkin takut-takut disuntik oleh dokter gitu kemudian kurang biaya mungkin langkah ini atau cara ini bisa Anda coba untuk menghilangkan kutil kelamin Anda oh maaf 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 sebelum saya menjelaskan tentang solusi cara mengobati kutil kelamin sendiri secara tradisional alangkah baiknya saya kasih tahu dulu kepada Anda Fakih yang namanya kutil kelamin kok ada kutil di kelamin gitu apa ya itu apa penyebabnya seperti apa ciri-cirinya gitu ya langsung saja kutil kelamin adalah penyakit seksual yang sangat menular tentunya penyakit ini dapat berbahaya sekali jika penderitanya adalah perempuan karena salah satu salah satu penyebab bukan faktor penyebab kanker cervix pada wanita itu adalah HPV virus HPV yang juga termasuk penyebab kutil kelamin hanya saja beda tipe dua tingkat lah kalau kutil kelamin tipe 16 kalau kanker cervix tipe 18 ya faktor penyebabnya apa sih mungkin bagi Anda yang belum tahu bisa Anda bisa ketahui disini bersama saya ya bareng-bareng kita belajar kita mengetahui kita menggali informasi ya penyebab kutil kelamin faktor penyebab kutil kelamin salah satunya adalah seks bebas ya seks bebas berkontakan di pasangan tanpa adanya pengaman gitu mungkin ada juga yang memakai pengaman namun tetap terkena kutil kelamin ini tetap terinfeksi kutil kelamin ya memang bisa jadi karena pada pengaman itu tidak seluruh bagian kulit tertutup oleh pengaman atau apa namanya kontrasepsi ya oke baik lanjut lagi tadi pertama adalah seks bebas kemudian untuk untuk kemudian terinfeksi oleh pasangan Anda mungkin Anda tidak tahu kalau pasangan Anda sudah terinfeksi oleh kutil kelamin Anda Anda satu kali main langsung kena gitu Anda bisa jadi seperti itu itu memang seperti itu penularannya ya kemudian pada remaja mungkin umur 17 sampai ke atas yang aktif pada hal seksu seksual entah itu melalui onani masturbasi dengan alat atau yang lainnya yang sudah terkontaminasi oleh virus HPV itu perlu diperhatikan pada remaja-remaja zaman sekarang ya setelah itu ada juga pada wanita jadi tidak hanya melalui seks wanita dapat terinfeksi oh ganggu ini jadi wanita tidak hanya melalui seks terinfeksi oleh virus HPV ini tapi juga bisa melalui keputihan ya oleh karena itu bagi seorang wanita harus benar-benar menjaga kebersihan kesehatan ya misfinya supaya terhindar dari segala macam penyakit kelamin ya mungkin itu saja masih banyak sebenarnya tapi ini durasi takutnya panjang gitu langsung ke bagian pengobatan saja ya pengobatan kutil kelamin di rumah sendiri secara tradisional tentunya sudah banyak yang melakukan dengan bawang putih bawang putih ini bisa apa namanya bisa membantu penyembuhan kutil kelamin anda namun namun kalau bawang putih hanya bawang putih saja juga kurang menurut saya karena kutil kelamin perlu dua sisi pengobatan di dalam untuk menetralisir virus HPV untuk untuk mengusir mengusir membasmi gitu ya kalau yang di luar untuk merontokkan kutil kelamin jika anda berminat dengan bawang putih anda bisa gunakan bawang putih untuk pengobatan dalam dan luarnya untuk pengobatan dalamnya bisa anda langsung memakannya secara langsung tiga kali sehari ya satu makan tiga siung kalau untuk pengobatan luarnya anda bisa gunakan sebagai salep langkahnya haluskan bawang putih sampai benar-benar halus campurkan sedikit garam kemudian aduk rata dan oleskan pada bagian kutil sama tiga kali sehari lakukan itu secara rutin yang insya Allah bisa bisa membantu kesembuhan penyakit kutil kelamin anda mungkin menurut saya pengobatan ini terlalu butuh waktu ekstra gitu ya ada belum pembuatannya belum apa segala macam gitu jadi kami memberikan solusi alternatif dari pengobatan kami yaitu obat kutil kelamin denatur Indonesia obat kutil kelamin denatur Indonesia ini terdiri dari kapsul gangji bersih darah gosia hehab batop dan salep jik dan salep perontok ya untuk cara penggunaannya penggunaannya sudah ada dalam dalam kemasan produk untuk dosis yang dipakai sama tiga kali sehari pagi sore dan malam hari salep juga sama pagi sore malam hari ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit ya mengenai kutil kelamin dan cara mengobati kutil kelamin secara tradisional silakan jika anda suka atau menyukai dengan video-video saya klik klik subscribe like and share atau mungkin komen lah gitu ya terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya salam sehat dari kami denatur indonesia selanjutnya 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 selanjutnya